Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo Ini dia yang kita tunggu-tunggu Honda EDV 160 versi 2024 Tipe ABS warna matte brown Yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Untuk alamat dan kontak marketingnya ada di deskripsi Untuk harganya, di tahun 2024 sudah menyentuh 39.025.000 OTR Bekasi Oke langsung saja kita bahas seputar motor ini Jadi ini adalah kali pertama AHM menghadirkan warna coklat seperti ini ya Di Honda EDV 160 Yang tentunya sebelum-sebelumnya belum pernah ada Jadi untuk warna coklat yang digunakan disini adalah coklat muda Nah seperti ini Nah untuk bagian depan disini terdapat visor Nah yang spesial dari Honda EDV Visornya itu bisa di setel naik turun ya Walaupun masih secara manual jadi belum elektrik Setidaknya bisa naik turun menyesuaikan selera kalian Mau rendah bisa, mau tinggi juga bisa Nah kurang lebih penambakannya seperti ini ketika visornya di posisi paling tinggi ya Nah visornya dia juga panjang ke atas Warnanya clear Di bagian tengah ada lubang Kemudian ada striping tulisan Honda warna silver ya Nah untuk bagian bodi depannya full coklat disini Sekali lagi coklatnya muda Untuk bagian atas ada sein sudah LED Desainnya nongol keluar Kemudian di bagian pencahayaan depan untuk headlampnya Disini sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya Dan ada tambahan DRL warna putih di bagian atasnya Nah naik seperti ini Kemudian di bagian pemisahnya Di bagian tengah sini menggunakan bahan klasik kasar warna hitam Bertuliskan EDV yang diukir di sebelah kiri Kemudian ada striping bertuliskan HSTC ya Atau Honda Selectable Torque Control Ini salah satu fitur unggulan di Honda EDV 160 Namun hanya ada di versi ABS Sedangkan di versi CBSnya tidak ada Nah untuk dudukan plat nomor tepat berada di bawah headlampnya Menggunakan bahan besi Jadi posisinya ada di bawah ya Bukan di visor seperti PCX Nah lanjut ke bagian bodi samping Di bagian bodi sampingnya disini juga full coklat ya Hingga ke bagian tengah sini Coklat semua polos Hanya ada emblem bertuliskan Honda Untuk coklatnya doff Jadi bukan glossy Kemudian di bagian depan ada tambahan layar menggunakan bahan plastik kasar Di bagian bawahnya sini juga full plastik kasar warna hitam Hingga kembali di bagian undercoolnya Menggunakan plastik halus warna silver Hingga ke bagian ujung belakangnya Nah untuk kaki-kaki depan Fendernya disini juga menggunakan warna hitam doff Ada stripping tulisan ABS Warna silver ya Kemudian suspensi depannya teleskopik Dengan tabung sok berwarna silver glossy Nah disini terdapat beberapa lekukan-lekukan Yang menambah kesannya semakin terlihat kekar dan beroto tentunya Nah di bagian pengreman untuk disknya disini sudah tipe wave Jadi ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya Di bagian tengahnya ada grid ABS dan sensor ya Di bagian sini Kemudian untuk kalipernya di versi ABS menggunakan Nissin 2 piston Velgnya menggunakan velg racing dengan desain berbentuk V Disini velgnya juga menggunakan warna coklat Jadi selaras dengan warna bodinya Pas banget ya Untuk bannya menggunakan ukuran 110x80 ring 14 Ban depannya Menggunakan merk federal dan sudah ban dual purpose Jadi bisa digunakan di tanah maupun di aspal Karena memang konsepnya ini semi adventure ya Ini satu-satunya metik di kelasnya Yang menggunakan konsep seperti ini Jadi belum ada tandingannya atau belum ada lawannya Hingga tahun 2024 Lanjut di bagian deck depannya full plastik kasar Terdapat beberapa kisih-kisih di bagian kiri dan bagian kanannya Nah kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan Untuk Honda EDV 160 versi 2024 Warna terbaru yaitu warna coklat ya Di tipe ABS Oke sekarang kita naik ke bagian kokpitnya Di bagian speedometer tidak ada perubahan Menggunakan full digital dengan tampilan yang memanjang ke samping Di bagian atas ada indikator scene kanan kiri Indikator alarm Indikator traction control off On Kemudian lampu jarak jauh dan aki ya Sedangkan di bagian bawahnya ada beberapa indikator seperti ISS Engine check Temperatur Indikator keyless dan ABS Dan untuk tombol kontrolnya Sekarang posisinya ada di tengah sini Jadi disediakan tombol kontrol di tengah Total ada 4 tombol Yaitu ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri Jadi tombol kontrolnya Tidak lagi di bagian depan Kemudian untuk bagian tengahnya sini full plastik kasar warna hitam Di bagian sampingnya dipadukan dengan warna coklat doff ya Hingga ke bagian belakang Jadi dia desainnya membentuk huruf X Di bagian belakangnya sini full coklat Kemudian untuk bagian racernya Di sini juga full hitam Dipadukan dengan tutup baut warna krum seperti ini Nah di bagian cover bracketnya plastik Ada logo Honda 3D di bagian tengahnya Untuk stangnya di versi ABS menggunakan warna coklat Jadi sesuai dengan warna velgnya Hingga ke bagian stang juga full coklat seperti ini Stangnya lebar ya Untuk tombol-tombol di bagian stangnya Di sebelah kiri ada lampu jarak jauh Jarak pendek ada klakson dan sen Di sebelah kanan ada ISS Ada hazard dan ada starter ya Nah untuk hand gripnya hasonda Di bagian ujungnya ada jalur Menggunakan warna hitam doff di sini Hingga ke bagian handle ram kanan kiri full hitam Nah di area dashboardnya di sebelah kiri Ada laci penyimpanan tertutup Yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet Sudah tipe USB Di bagian sebelah kanan adalah keamanan Yang sudah smart key atau keyless Keamanannya mengandalkan kunci stang Kemudian ada alarm dan answer backnya Ada tombol fuel untuk membuka tangki Dan seat untuk membuka jobnya Dan ada cover kunci darurat di sisi sebelah kanan Nah ketika dibuka kurang lebih seperti ini Penampakan dari tangkinya Jadi untuk kapasitasnya 8,1 liter Menjadi yang terbesar di kelasnya untuk tangkinya ya Di sini disediakan cap ya Untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar Jadi sudah ada tempatnya Kalian tidak perlu repot-repot megangin lagi nih Nah di area tengah di sini full plastik kasar Ada tulisan EDV diukir ke dalam Kanan kirinya coklat ya Sama warnanya dengan bagian depannya sini Jadi full coklat hingga ke bagian sampingnya Kemudian di bagian deck samping Menggunakan plastik kasar hitam Ada motif di bagian tengah seperti ini Yang menambah kesannya sporty Kemudian untuk step floornya terdapat dua posisi Yaitu posisi selonjoran dan posisi standar ya Dibalut dengan karet anti-slip Nah teksturnya seperti ini Jadi tentunya supaya tidak licin ketika diinjak ya Nah di bagian belakang di sini menggunakan warna silver Menyatu hingga ke bagian deck bawah Yang seolah seperti besi padahal ini plastik Jadi bukan besi ya Sekilas seperti besi ini plastik Kemudian untuk step belakangnya Dia menggunakan model klik bahan aluminium Tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya Lanjut ke bagian bodi belakang Jadi di bagian bodi belakangnya Di sini full menggunakan warna coklat doff ya Polos sama sekali tidak ada balutan stripping Hanya ada tulisan EDV 160 Menggunakan emblem warnanya krum Jadi bukan emas Kemudian di bagian belakangnya sini Untuk deck bawah hingga ke bagian atas Sayang sekali dipadukan dengan bahan plastik kasar Jadi banyak plastik kasar ya di area belakang Hitam kemudian ada tulisan Honda Menggunakan stripping warna putih Untuk stop lampnya menggunakan LED Desainnya lebar ke samping Membentuk groove X seperti ini Dibalut dengan mica berwarna merah Untuk fendernya model gantung Jadi mundur ke belakang Di sini ada lampu penerangan plat nomor Desainnya nongol keluar Ada mata kucing Untuk sennya menjadi satu dengan fendernya Sudah LED juga Desainnya juga nongol keluar ya Untuk fendernya lebar dan cukup panjang di sini Desainnya robotik Nah naik di bagian atas untuk behelnya Menggunakan model tanduk Jadi terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya Full hitam juga Di bagian joknya Khusus di versi ABS Di sini terdapat pemanis jahitan Menggunakan warna coklat Jadi selaras dengan warna bodinya ya Jadi warna dasarnya hitam Teksturnya depan bintik-bintik Tengahnya polos Belakangnya juga bintik-bintik ya Nah untuk jahitannya seperti ini Warna coklat Nah ketika kita buka Di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 30 liter Bagasinya menjadi yang terbesar di kelasnya Jadi tangkinya juga menjadi yang terbesar Bagasinya juga menjadi yang terbesar Bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun Sisanya di bagian belakang Masih banyak space ya Nah untuk joknya sendiri Terdapat dua posisi ketika dibuka Jadi bisa full ke depan Atau bisa setengah seperti ini Jadi tentunya Lebih leluasa ketika kalian ingin Memasukkan barang ke dalam bagasi ya Tidak terhalang oleh joknya Nah lanjut ke sektor mesin Jadi Honda EDV ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc Dibulatkan menjadi 160 cc SOHC Berpendingin cairan atau radiator Kapasitas limsin di 0,8 liter Sudah ISV plus ya Dan sudah 4 valve atau 4 katup Nah di bagian CVT nya Untuk area tengah cover plastik Ada tulisan Honda warna hitam Sampingnya hingga ke belakang dipadukan dengan silver Sudah tidak ada fitur kickstarter atau selas-elahan ya Untuk rangkanya menggunakan tubular Jadi bukan rangka ISV ya Untuk EDV menggunakan tubular atau rangka pipa Namun posisi engine mounting nya Sama dengan rangka ISV Jadi tidak lagi di bawah Melainkan sudah dipindah ke atas Nah untuk rangka Honda sendiri Garansi 5 tahun Di semua rangka ya Baik itu motor metik Bebek maupun sport Tidak terpatok kilometer Yang penting 5 tahun Nah lanjut ke bagian kaki-kaki belakang Yang luar biasa juga dari EDV Untuk suspensi belakangnya Sudah double shock dan shock tabung Merk SOA Dengan tabung shock berwarna emas seperti ini Untuk ban belakangnya Disini menggunakan ukuran 130 per 70 Ringnya 13 Tubular merek federal Dual purpose Jadi ring belakangnya 13 Depannya 14 Velgnya sekali lagi Coklat Menyesuaikan warna bodi dan Warna stangnya Nah lanjut ke sisi sebelah kanannya Untuk penambakan dari cover radiatornya seperti ini Jadi desain kisih-kisihnya melengkung Full plastik kasar hitam Di bagian kenalpotnya juga full hitam Dari bagian leherannya hingga ke slancernya Desainnya full naik ke atas ya Di bagian depan ada cover muffler bahan plastik Untuk tengahnya dia menggunakan bahan plat Dicat warna silver doff Di bagian ujungnya ada end cap ya Bahan plastik kasar Nah desainnya seperti ini Robotik juga Untuk pengereman belakang sudah disc brake Dan sudah tipe wave discnya Jadi disc brake depan belakang Kalipernya nisin satu piston Namun sayang sekali untuk ABSnya hanya satu channel ya Atau hanya di bagian pengereman depan Sedangkan bagian pengereman belakang Ini non ABS Nah di area tengah disini juga ada hugger Dengan ukuran yang sangat panjang Panjang kemudian di bagian depan juga ada Karet penahan lumpur Untuk merindungi throttle bodinya tentunya Nah kurang lebih penampakannya seperti ini Dari bagian sisi sebelah kanan belakangnya Full dari bagian bodi belakangnya Nah ini dia Kita akan lihat dari bagian cockpit Hingga ke bagian dashboardnya Nah kurang lebih penampakannya seperti ini Dan untuk full dari bagian sampingnya Untuk Honda ADV 160 versi 2024 Tipe ABS Warna terbaru Yaitu warna coklat Menurut kalian seperti apa seputar motor ini Bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih telah menonton